Pemirsa persoalan stunting menjadi salah satu masalah yang harus segera ditangani, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Jawa Tengah menjadi daerah yang berhasil menurunkan angka stunting hingga 51%. Persoalan stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan. Stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Bukan hanya berdampak pada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. Di sejumlah daerah seperti di Bandeglang, Banten, yang tidak jauh dari Jakarta, angka stunting cukup tinggi. Setidaknya harapan kami bisa terus menipis dan tidak lagi lahir bayi stunting. Sementara Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan kepala daerah mempercepat penurunan angka gagal tumbuh atau stunting mencapai 14% pada tahun 2024. Di tahun 2022, angka stunting di Indonesia berada di 21,6%. Oleh sebab itu, target yang saya sampaikan, 14% di tahun 2024 harus kita bisa capai. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang berhasil menurunkan angka stunting. Ini terlihat dari menurunnya angka stunting di Jawa Tengah setiap tahunnya. Bakal calon Presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo berhasil menurunkan angka stunting hingga 51% saat memimpin Jawa Tengah. Ternyata selama hampir 4 tahun kita menurunkan stunting dengan sangat luar biasa, cepat banget. Bahkan data terakhir kita, kita jauh lebih bagus dari hasil nasional. Kerja beliau sangat bagus sekali menurut saya dan semoga kepala-kepala daerah bisa mengikuti cara kerja beliau yang menurut saya sangat bagus sekali. Dan jika Pak Ganjar diizinkan, masyarakat Indonesia memberi peluang buat Pak Ganjar untuk jadi RI1, harapannya Pak Ganjar bisa menurunkan lebih lagi, ini kan 11% ya penurunannya ya, lebih dari situ menurunkan angka stunting di Indonesia nasional. Ganjar juga meluncurkan program beras fortifikasi sebagai penambah gizi untuk ibu hamil. Langkah Ganjar Pranowo menurunkan angka stunting di Jawa Tengah juga diganjar penghargaan Satyalan Cana Wirakarya, karena dianggap berjasa menurunkan stunting.